Intro So guys, balik lagi bareng gue Mr.Octo di game Clash Royale Jadi hari ini kita akan buka-buka chest dan kita sudah membeli Tau tuh sudah membeli aja ya kan Special offer yang ada seperti biasa lah ya Ngomong-ngomong background Clash Royale kurang gede dikit Nah sip, mantap Disini gue udah beli beberapa paket Ya gak semua sih, sisa satu lah Paket yang termahal kayaknya kurang oke lah menurut gue ya Jadi gue ngebelinya itu 4 paket doang guys ya Dimana itu ada wild card common, epic, sama legend Nah, gue sudah memelihara banyak chest Satu chest yang ada disini Yang kedua chest yang ada di clan Karena kita udah ada clan war kemarin ya Juara satu katanya gue nanti legend card Kata sih begitu ya Nah terus, berdasarkan masukan dari kalian Dan ternyata memang banyak dari kalian untuk apa ya Menyarankan gue pake card yang ngelock tower gitu ya Yang gue punya si giant, royal giant ini ya Yang udah lumayan levelnya Kemana sih level 11, cuman belum gue naikin Nah sekarang udah gue naikin Plus, mau gue naikin lagi di, ke level 13 di video kali ini ya Terus, yang bisa ngelock lagi gue jadi dikit sih Sebenernya ya Hampir gak ada ya Bahkan Hawk Rider pun gue masih level 9 bro Kebanyakan di donate-donatein bro Gue udah pake Paling gue pake royal giant gantiin Ice spirit Mungkin opsinya untuk saat ini tuh ya Lalu, hari ini juga gue bakalan Naikin Satu Epic card ya Cuman gue masih bingung nih Gue maksimalin sekarang apa nanti aja Atau gue minta tolong kalian Untuk bikinin deck yang ada executioner nya guys Karena executioner ini bisa level 14 Atau maksimal nanti Kalian juga nyaranin gue naikin mirror Mirror udah gue naikin perlahan Tapi pasti Dan nanti mungkin bakalan gue naikin juga Atau gue Alokasikan Karena Wild card epic gue sudah overload Dan wild card common gue juga overload ya Jadi nanti bakalan gue naikin Ya walaupun gak dinaikin Tapi gue alokasikan gitu si cardnya Kita liat nanti aja Dan sebelum kita menaikkan Royal giant kita Ke level 13 Kita akan buka-buka dulu nih ya Siapa tau Strike chest ini Membuat Common card kita itu Lebih bermakna Aduh Aduh Gue lupa guys wild card Gue kadang full ya Ya Allah Ya Allah guys ya Gara-gara full Uh ini masih bisa untungnya Ini juga full Aduh Belum dari pertama kawan-kawan Kita liat Wild card Oke wild card Legendary ya Hari-hari blunder Kayaknya kesalahan guys ya Kesalahan Gue pikir Itu lightning chest ya Bukan ya Ternyata ya Tau gitu Saya naikin ini dulu Baru buka Gitu Iya gak sih Ah sudahlah Sudah terlanjur Daripada kita blunder di Kart ini ya Ini saatnya Kita naikkan dulu kali ya kawan Kita naikkan dulu Nah Ke level 13 Nah Terus Di Eh gak usah dimana-mana ya Eh Battle cardnya banyak banget Terus di Deck mana tadi gue Oh ini Deck 2 Ini kita mirrornya Pake dulu Ya kan Level 12 Lumayan Terus Kita liat Ada 92 Oh bentar Diklaim sini kayaknya Waduh Gue nabung banyak nih guys Disini ya Waduh Apakah Apakah Mirror kita bisa level 13 guys ya Hmm Oke berarti Gue minta 2 Minta 2 deck guys Saran deck Yang ada Executioner Sama Yang ada mirrornya ya 2 deck terpisah Gapapa Ini kayaknya gue Gue naikin aja kali ya Biar gue bisa naikin At least Kalo mirror level 14 pun Gitu ya Dia bisa masuk ke Komboman aja gitu Ya gak sih Oke Kita pakein dulu aja ya kan Nah Sip Terus Kita kelebihan apa nih Kita kelebihan Rare juga ya Rare sepertinya Gue udah tau Yang bisa gue naikin Hawk Rider juga Kayaknya pentingnya guys ya Tapi sebelum Hawk Rider Fireball dulu gak sih Tapi gak apa-apa deh Hawk Rider aja deh Hawk Rider kepake banget Soalnya Oke Kita naikin dulu aja Ke level 10 Terus kita pake Lagi Sekali Untuk naik ke Level 11 Ya lumayan lah Lumayan lah ya Fireball gue masih Sedikit sekali Sini ya Cuman level 11 Level tanggung sih Gue udah level 12 sekarang Tapi gak apa-apa Ini namanya Investasi ya guys ya Biar kita bisa Rolling-rolling Deck kita Asik bet Yaudah Kita coba Langsung aja Klaim-klaim Hadiah-hadiahnya Guys ya Oh shit Sebentar Saya baru Baru inget Juga ya Chess Key saya juga Full ya guys ya Sebentar Your magic item Inventor cannot fit All the reward Convert to gold Ini jadi 100 doang guys Oh my god Gak bisa Gak bisa Gak bisa kayak gini guys Gak bisa Untuk memaksimalkan Iya kan Untuk memaksimalkan Kita coba Nah Deck baru kita ya Anjing deck baru Padahal cuma beda satu doang Oke Mari kita coba Cari Chess Pertama Oke kita harus Fokusnya Fokus Kebetulan kita Ih Lawan yang level 11 nih Sebuah Advantage Anj** Sebuah advantage Fair spirit pertama Fair spirit kedua Kak Mantap Ada mini backup bro Mini backup Untung dia gak punya Zep ya guys ya Aman jadinya Aduh Ngapain Level 13 Batu juga Gua liat Trot Anjing Hup Boleh Boleh Ini ya Kita udah mulai Fokus nih Kiri kanan Kiri kanan Kiri kanan Nah ya kan Siap Siap Zep Oh enggak Masih aman Masih aman Zepnya dia Telat Sepertinya Kita masih bisa Saving Buat ini Wallbreaker Kita bisa Counter dengan Baik Musuh tinggal Sekali Zep sih Kita coba Push kirinya Aja ya Oke Musuh ngeluarin Witch Kita belum tau sih Deck andalan Dia yang keluar Apaan ya Lah Belum keluar juga Deck andalan Apa ya PK Kita ajak jauh Kita split aja Disini ya Kita fokus kiri dulu Biarkan Kita bakar Ya kan Kita Electro wizard aja Kita split Goblin gang Tadi kulitnya dia Mini PK doang Oh Ini dia Apakah dia Kandalannya itu Ya udah Kita dapet Dua Berarti ya Dapet Dua Lumayan banget Bro Semoga chestnya bagus ya Biar kita buka langsung Golden chest Lumayan Lumayan Golden chest Kita buka aja ya Golden chestnya Gas Ya walaupun Rada sayang dikit Gapapa lah ya Oke Kita lanjutkan Klaim kita Wih Sampai level 27 aja Terus kita klaim dimana Wih Sini Yuk Buka yuk Set 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 Tornado Tornado lumayan meta ya Dipake sama orang-orang ya Set 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 Lah Dapet executioner gue Wih Dapet token Rare Lumayan ya Buka 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 Speedrun Buka Tower skin Kemarin Tentasnya banyak yang pake Ah Gak dulu dah Pake yang Udah kita punya aja dulu ya Dapet wildcard common Lumayan Skeleton Baby dragon No bad Fireball Mantap Butuh juga buat fireball Kita masih level 10 ya 10 ribu Cukup segar Dapet lagi wildcard Rare Dapet gems Dapet common Wildcard Lumayan Terima seketir mulu Menjum mulai gulit Oh Ridge Rage Spill Terus Ini juga dapet wildcard lagi Set 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 Anjing Si Si paling sat set 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 Oke Selanjutkan Dapet wildcard lagi Dapet wildcard lagi Dapet set 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 Ya lumayan lah Walaupun gak kepake ya Wildcard lagi Banyak banget wildcardnya ya Set 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 Lumayan Dapet S golem Oh shit Dua ya Oh my god guys Kita cari Dua chest lagi guys ya Biar tidak di convert Jadi gold bro Oke Furnace Awal yang bagus Apakah musuh akan ngeluarin sesuatu Sepertinya tidak Oke Pas banget Gue dropin di kanan Disini Aduh sayang banget ya Bukan kenet Oke mau gak mau Gue stand by Allah Selalu dah PK yang jadi counter itu selalu guys Jadi momok yang menakutkan gitu loh Level 14 pula ya kan Wow Sepertinya kita akan gagal Mendapatkan Chest kedua kita ya Dilihat dari situasinya Musuh punya counter yang bagus Untuk elite barbarian kita Dan Disini juga dia punya Miner Dan juga Goblin barrel Itu cukup merepotkan Cuman kita Cek aja Kalo pake Ini yang dia lakukan apa ya Oh dia ngorbanin manner dia ya Oke Tandanya Dia defend Defendnya cukup ketat juga Wah ini Zip kita sih Gak ketolong ya guys ya Zip kita sih gak ketolong ya Goblin barrel dia level 14 Cuman gimana Mau mentok 14 juga tetap Ayo kagak mati ya guys Kita coba kagetin sama electro wizard Langsung dikeluarinnya PK bro Wah gila orang ini Gila orang ini bro Gila orang ini Langsung luarin Kombo bah Oh wow Cocolannya sih mantep Wah gila Depannya gak bisa Dia cycle ya guys ya PK cycle kayaknya ini Apa Barrel cycle Namanya apa sih Istilah-istilah keren Class Royal tuh Aduh kedepanan Betisoknya Maju lu Maju lu Aduh Gue lupa sama ini guys ya Diklon bah Antiklon Wah Emang locknya tuh Harusnya Disiapin disini guys Gila Gigi buat orang ini Eh tapi kita yang menang Gue gak ngeliat Gue gak ngeliat depannya Gue udah putus asa guys Sepertinya Gigi orang ini ya Eh ternyata masih rejek Gia guys ya Mari kita buka Dikira kalah pemuda ini Sempat putus asa Eh Satu lagi dong Eh cari satu lagi guys ya Last kita cari ya Ini kunci-kuncian Banyak bet dah Oke Awal-awal kita langsung keluarin Royal giant kita ya Kita arahin ke Spot favorite kita ya Sebelah kanan Oh my goodness Kita langsung aja Elite barbarian Biar bikus Abis ini Kiri kanan Oke Perfect zip Sepertinya Oke Kanannya Aman Kirinya Bisa satu hit Dua hit Tiga hit Empat hit Oke Gue gak mau membiarkan Lu mendamig ya Anjing mendamig itu bahasa apa Oke Sepertinya bisa gue Lock sih Kayak sayang aja gitu Hawk Rider Hawk Rider Cerot Cerot Hepsnya dateng lagi nih Oh enggak Oke Aduh Lolo satu guys Satu hit Dua hit Sakit juga ya Skeleton ya Mati gak sih Oh enggak Pas lah Pas Aduh kurang Sekalian harusnya Belakang ya Oke gak apa-apa Kesalahan pertama Big boost Oh my goodness Si paling big boost Dalu Big boost Big boost Tapi dapet Sepertinya ya Mantap sekali Meninggal Dia nyerah apa enggak guys Kita cek ya Waduh Wah timingnya Boleh juga banget Oke Kalkirnya mati kah Oh tidak Si udah mati Oke kita sepertinya berhasil dapetin Chess ketiga secara mulus ya Oke alhamdulillah Sebelum-sebelumnya gue Ada yang gak fokus sih sebenernya guys ya Penyesuaian lagi Gold crate nya apakah yang bagus Atau yang jelek Waduh yang jelek guys ya Tapi gak apa-apa lah ya Daripada jadi gold 100 doang Nah mendingan Jadi gold 1000 Waduh Oke Mari kita claim Kita claim lagi Wild card Plus Chess Oke Lumayan Wild card lagi Terus Ada chess Kok gak ada yang legend ya Gold crate nya Dapet tornado Ya lumayan lagi Lagi-lagi lumayan Wild card lagi rare Lumayan Oke 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 Gak pake sih Set udah 31 aja nih Dapet gold lagi Games wild card lagi Sebiji lumayan Fireball Skeleton 70 Zepis Zepis Sering gue Dapet Zepis Dapet Tretokan Dapet lagi wild card 5 biji Dapet wild card lagi Common Ah apa itu Royal delivery Delivery Dapet Emote Dapet Chess lagi Wild card Zep Zep Lumayan bro Zep kita sih Kurang berapa ya Zep kita kurang Kurang banyak Ya kurang banyak Jawabannya 10 ribu lagi Chess lagi Wild card Lumayan Oke Dapet lagi Common Oh my god Oh my god Kita harus cari sekali lagi Kakawanku Apa kita Convert aja guys Coba drop Drop komentar di bawah Apa mendingan gue hold aja nih 2 2 2 3 2 4 25 26 Oke Mungkin ini bakal gue buka Dan Klem-klem di next Video aja Menurut kalian gimana Perbandingan deck pertama gue Ini Dengan deck Yang kedua gue Yang sekarang ini Yang gue ganti cuman Fair Eh Spirit sih sebenernya Sisanya enggak Untuk Yang next Gue naikin dah Biar mantap gitu Gue liat kok level 14 Wadau juga sih Kalau ada backingannya Gimana kawan Apakah cukup mantap Kayaknya selanjutnya Gue bakal naikin Lock sih Kayaknya ya Tanggung soalnya Gue sering pake Tapi Kayak kurang gitu Level 12 ini Gak bisa bunuh Prince level 4 Kalau gak salah Princess maksudnya Oh iya Last Last Lupa I almost forgot Kita buka Chess Clan war kita Dapet wildcard Legend Lumayan banget Dapet Aduh barbarian Mini pk Oke lah Epic cannon Kurang menarik Terusnya Terusnya kurang menarik Tapi wildcard Legend sih Sangat Sangat Amat Lumayan Oke Hmm Yaudah Mungkin sampai sini aja Untuk video Clash Royale kali ini Deck yang baru gue buat Adalah Mengubah satu kartuang Menjadi Fokus tower ya Bentar Ini bisa level berapa nih Kita upgrade skinnya guys ya Karena kita pake Skinnya kita upgrade Sangat tidak penting sebenernya Oke lah Biar ada emas-emasnya gitu kan Lumayan lah Asik banget Oke lah Yaudah Sampai situ aja Sampai ketemu di video berikutnya Jangan lupa di like Kalau kalian suka Dan juga subscribe Channel ini Agar tidak stuck tentunya Gue live streaming Hampir tiap hari Dicek aja Setiap jam 8 Atau jam 9 malam Atau di sore hari Sekitar jam 3 Atau jam 4 Itu insya Allah Live hampir setiap hari Dan bagi kalian yang Nontonin live streaming Gue jangan lupa Cek membership ya Karena di membership itu Kalian bisa dapetin Batch yang berkembang Exclusive emote Apa lagi ya Warna yang beda Dan replay Dari live streaming Pasti nanya Kok gak ada replay live streaming Selain rough bang Nah jawabannya karena Semua replay live streaming Gue yang tiap hari itu Dinikmatin oleh membership only Brother Jadi untuk membership Silahkan Bisa dicek-cek aja dulu Keuntungannya apa aja Oh iya terakhir Ada role discord juga Tergantung kalian masuk Di tier yang mana Tapi yang tier paling murah aja Udah cukup sih menurut gue ya Kalau mau join Tapi kalau mau Tidak join gak apa-apa juga Yaudah Gitu aja mungkin ya Sampai ketemu di live Eh di live lagi kan Di video berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax